Kasus COVID-19 di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melonjak dan berakibat pada ruang isolasi di sejumlah rumah sakit, pemerintah, dan swasta penuh. Tempat tidur tambahan sudah terisi penuh pasien COVID-19. Antrian pasien di RSUD Dr. Susilo Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, membludak. Belasan warga antri untuk mendapatkan perawatan. Dampak lonjakan kasus COVID-19 hampir seluruh rumah sakit serujukan COVID-19, baik rumah sakit pemerintah maupun swasta di Tegal terisi penuh oleh pasien COVID-19. Bahkan di sejumlah rumah sakit, angka ketersediaan kamar ruang isolasi sudah mencapai angka 100% atau penuh. Di rumah sakit Mitra Siaga, Kota Tegal misalnya dari 69 tempat tidur di ruang isolasi semuanya terisi penuh. Pihak rumah sakit menambah 11 tempat tidur menjadi 80 unit, namun langsung terisi penuh oleh tambahan pasien COVID-19. Pihak rumah sakit Mitra Siaga Tegal, Sofian Basir, menyatakan pihaknya terpaksa mengalihkan pasien terkonfirmasi positif COVID-19 ke rumah sakit terujukan lain. Tetapkan 69 tempat tidur, tetapi karena kebutuhan dan banyaknya kasus, ini kita menambah sedikit jadi. Sekarang penuh, full, per hari ini full. Data Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal di RSUD Susilo, Sulawi dari 110 unit tempat tidur di ruang isolasi juga terisi penuh. Warga diminta serius memerangi pandemi dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan, termasuk memakai masker dan menjauhi kerumunan untuk memutus rantai penyebaran virus corona. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar melaporkan. Terima kasih.